Halaman 13 Ya benar, tulis Tulis tanggalnya hari ini Tulis tanggal hari ini di halaman 13 Oke, Jumat 4 September 2020 Tulis tanggal ini di halaman 13 Masih buku SPS IPA Sudah Tulis tanggal ini Sebelum kita memulai di halaman 13 Sambil tulis tanggal ya Miss mau tes dulu Miss mau tes dulu baca Miss mau tes baca Miss pilih siswanya yang tertib Miss mau pilih sendiri siswanya yang tertib Oke Jadi tidak rebutan Miss yang akan pilih sendiri Miss Aca, 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 Aca Sedikit aja sih dia suruh baca Miss mau pilih Kendridge Hollin Kendridge Hollin Kendridge Baca sebentar sedikit Kendridge sebelum kita mulai Yang ini dibaca sedikit aja Yang ini Silahkan Aku mencuci Aku mencuci Berbaca Miss ganti Mis ganti Miss ganti Jors, Alexander mau baca ya Jors Mau Oke baca sedikit ya Tunggu bentar Sedikit aja dulu, kita review sedikit Oke, silakan Yuk Silakan baca Oke, lanjut Aku mencuci tangan dengan air dan sabun Ya, ini Aku Aku mencuci kaki Aku mencuci kaki setelah bermain Oke Aku mencuci kaki sebelum tidur Oke, ini Aku mencuci kaki dengan air bersih Oke, thank you, Jess Nah, gitu ya Anaknya pintar sekali Oke Nah, kita lanjut di halaman 13 Kita mau apain, Miss? Nah, sediakan pinsil atau crayon Udah, pinsil atau crayon boleh Miss, boleh pinsil warna? Boleh Kita mau sedikit mau cari arah Arah apa ini, Miss? Lihat Ini ada soalnya ya Hubungkan kegiatan membersihkan diri dengan benda yang dibutuhkan Hubungkan kegiatan membersihkan diri dengan benda yang dibutuhkan Nah, apa saja misalnya Ini ada gambar anak sedang mandi Kemudian dia keramas Rambutnya dibasahin pakai shower Kemudian gambar kedua ini Ada anak lagi sikat gigi Pagi-pagi Rajin ya Rajin menggosok gigi Oke Nah, ini ada anak sedang mencuci tangannya Suka bersih-bersih Nah, gambar yang ini Nama peralatannya Misalnya Oke, Feral Ini gambar sabun Ini gambar pasta gigi Ini gambar shampoo Nah, kita hubungkan Seperti ini, coba lihat Ini sudah kasih pembahasannya seperti ini Udah Feral Feral Nah, dengarkan saya Feral Udah Ini ada gambar anak menggunakan shampoo Keramas Lihat alurnya ya Lihat Nah, si alur ini mencari shampoonya Lihat Mencari shampoo Nah, mencari shampoo Dari sini ya Arahnya ya Mencari shampoo Lihat Aduh, kemana nih shampoonya ya Dia harus mengambil shampoo dulu Lihat Dengan arah yang seperti ini Nah, akhirnya Ketemu shampoonya Oke Ketemu shampoonya Lihat punya mist Lihat punya materi mist Ah, boleh 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 pakai crayon Lihat Adelardo Cetalim Nah, lihat Ah, seperti ini Adelardo Cetalim Lihat Feral Diperhatikan Feral Segera diisi Feral Segera diisi Ya Boleh pakai pensil Boleh pakai crayon Boleh pakai pensil color Juga boleh Yang penting Kamu isi Dan rapi Ya Ini ada Anak sedang mencari shampoo Ini alurnya Dia harus mencari shampoo Ini muter-muter Ini belok kiri Belok kanan Muter lagi Belok kiri Nah, akhirnya Ketemu shampoonya Ini sudah selesai Kalian sudah selesai belum? Sudah Sudah selesai Oke Nah Sekarang gambar yang kedua Ada anak sedang sikat gigi Menggunakan pasta gigi Tapi dia belum ketemu Arah pasta giginya Nah, kita cari yuk Ini dia Pasta giginya sudah ketemu Yuk Dari sini Arahnya Nah, di mana ya Pasta giginya Jadi Dia harus melewati Jalan yang berliku-liku dulu Nah, belok kiri Belok kanan Nah Akhirnya Ketemu deh Pasta giginya Nah, akhirnya Dia bisa menggosok gigi Sudah Setiap pagi Dia bangun pagi Langsung Gosok gigi Jadi Kuman-kuman Yang ada di dalam mulutnya Itu hilang Ya Giginya menjadi putih Dan bersih Akhirnya Si anak ini suka senyum Kenapa? Dia sudah mendapatkan pasta giginya Ya Yang setiap hari Ditunggu-tunggunya Oke Jangan lupa Ini diisi arahnya Nah, jangan salah arah ya Nanti tidak ketemu Ini benda-bendanya Oke Kelas 1C Dan kelas 1D Nah, sudah selesai Belum ya Mencari arah benda-benda ini Sudah Lois Celesta Sudah selesai Brady Lois Sudah Jai Fin Yau Sudah selesai Oh, sudah selesai Miss Sudah Oke, sekarang Miss mau Yang nomor 3 Ini ada gambar Cuci tangan Ini ada anak perempuan Sedang Membersihkan tangannya Menggunakan sabun Tetapi Dia belum mendapat Arah sabunnya Lihat Ini dia Nah Kita mulai dari Dari bawah sini ya Nah Dia mau Di tangan ceritanya Tangannya kan kotor Jadi dia mau mencari sabun Yuk Kita bantu dia Mau mencari Sabun Mencari Sabunnya Ini harus belok kiri Belok kanan Sudah Nah Sebentar lagi dia mau mendapatkan sabun Ini dia Sabunnya untuk cuci tangan Ya Jadi Anak kelas 1 C Dan kelas 1 D Juga seperti itu Harus rajin Mencuci tangan Tidak boleh Males-males Bersihin tangan ya Nanti Tangan kita itu Banyak kumannya Yang menempel Di telapak tangan ya Miss saya males Miss ke kamar mandi Miss Nggak boleh males-males Nanti Kalau kamu tangannya kotor Lalu kamu makan Menggunakan tangan Ya Ambil makanan Kumannya itu nanti masuk dalam Perut kamu Oke Andrew Andrew Apakah sudah selesai Andrew Miss tanya sama Andrew Kodan Benar sudah selesai Ini benar sudah selesai Sudah selesai Benar sudah benar semua Wah Pintu Jangan salah arah ya Nggak boleh salah-salah arah Oke Miss anggap Ini sudah selesai Semua Leksa sudah Justin Valerian sudah Wah Semangat sekali Belajarnya ini Oh Jackie Hugo Oh Oke lah Yuselin Sudah Miss ganti ya Ini yang bisa anggap sudah selesai Dia mencari sabun Oke Yang ini juga sudah selesai Dia mencari pasta gigi Udah Ini gampang ya Oke Sekarang kita lanjut ke halaman Ini juga sudah ya Mencari shampoo Oke Kita ke halaman 14 Ke halaman 14 Kalau mau dirapikan nanti aja setelah zoom ya Reis Aita Setelah zoom Mau dirapikan kembali ya Yang penting Aratnya sudah benar Oke Bobi Genevi Raulin Evelin Felicia Tanjil Roura Ceren Kenisia Nah Yang penting Aratnya sudah benar Kita mau lanjut ke halaman 14 Nah Ngapain nih Miss Nah lihat Halaman 14 ini ada kegiatan 1-2 Ceren Ceren Kiyari Oh Nanti dulu ya Ceren Nah Sekarang halaman 14 dulu Oke kakak Dengar ya Nah Dengarkan Ini ada petunjuk kerjanya Nah ini adalah topiknya mencuci tangan Kinerja keterampilannya Nah Mencuci tangan ini bisa kamu perhatikan Hari ini juga setelah zoom Nah Ngapain Miss Untuk perhatikan ini Kita mau membuktikan sih Nah Cara mencuci tangan dengan benar Valerino Udah Carmen Aldrich Bagaimana yang benar Miss Dengarkan dulu ya Valerino Cara mencuci tangan yang benar Coba perhatikan Miss dulu Valerino Nah Seperti Aldrich Tuhan serius banget itu belajarnya Oke Nah Pertama-tama Pertama-tama Nah lihat ini ada gambar ya Ada keran airnya Terus kedua tangan kamu langsung di bawahnya kan Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir Inilah yang benar Udah Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir Udah Ini langkah pertama yang benar Langkah kedua Udah Setelah dibasahi tangan Valerino Kamu kasih dulu saburnya sedikit di telapak tangan Udah Kemudian Valerino Langkah yang ketiga Gosok semua bagian tangan Udah Gosok semua bagian tangan Termasuklah Termasuklah Sunggung tangan Dan selah-selah jari Tahu selah-selah jari Nah selah-selah jari itu sangat Sensitive Sama kuman Jadi harus kita gosok-gosok Menggunakan Sabun yang sudah berbusa Supaya apa? Supaya pergi jauh Kumannya Oke Ingat ya Selah-selah jarinya itu Digosok-gosok Oke Nah yang keempat langkah yang benar Setelah bersih Bilas tangan Dengan Sabun Oke Bilas tangan hingga Busa sabun hilang Oke Dibilas Dibersihkan sama air Supaya Sabunnya hilang Busa-busanya hilang Oke Jangan lupa Dicuci lagi Dibilas kembali Akhirnya selesai Dan sudah selesai Tangannya sudah menjadi bersih Sudah Setelah kita Bilas Tangan kita sudah bersih Hasilnya Tangannya menjadi wangi Lembut Harum Dan jangan lupa Tangannya itu dikeringkan Dengan handuk Atau Tisu kering Oke Carlin 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 Kau Fins Diperhatikan dulu Carlin Kau Fins Carlin Kau Fins Kelas berapa ini Carlin Kau Fins Ke satu C ya Perhatikan dulu ya Jadi hasilnya Tangan kita menjadi bersih Wangi Harum Oke Nah seperti itu ya Kalau mau praktek Cuci tangan yang Benar Sekarang ada pertanyaannya Ini pertanyaannya Nah siap-siap ini ya Ambil Pinsil Ambil Pinsil Giselin Nah ambil Pinsil ya Devin Jaden Wilbert Oke Nah pertanyaannya adalah Apa yang dapat terjadi Jika kita tidak mencuci tangan Sebelum makan Ayo siapa yang tahu jawabannya Pernah nggak ini Lupa cuci tangan Oh pernah Pernah ya Apa sih akibatnya Sekarang ambil Pinsilnya Yuk tulis Pembahasannya ya Tulis Pembahasannya Dimana Miss Tulisnya Ini kan Pembahasannya sedikit aja Jadi kamu tulis aja Di bagian Ini Yang bagian atas Buat Nomor Satu Jawabannya Gitu ya Jadi nggak terlalu panjang sih Jawabannya Lihat ini jawabannya Apa yang terjadi Jika kita tidak Mencuci tangan Sebelum makan Oke Nah jawabannya adalah Akan menimbulkan Penyakit diare Oke Akan menimbulkan Penyakit diare Kamu tulis Dimana Miss Di sini juga boleh Di bagian sini Boleh Ya Halaman 14 Loh Devin Irwanto Halaman berapa Yang kamu buka tuh Devin Devin Wah jauh banget Halamannya Halaman 14 Kamu tadi Nggak memperhatikan Miss ya Iya Nggak memperhatikan Miss ya Lihat ini Halaman 14 Loh Devin Irwanto Makanya diperhatikan Dulu Aduh Udah Jauh sekali Halamannya Kita kan belum Sampai disana Belajarnya kan Oke Kita lanjut Nomor 1 tadi Jawabannya adalah Akan menimbulkan Penyakit diare Nah ini kamu tulis Jawabannya Akan menimbulkan Penyakit diare Devin Tolong tulis ya Devin Jawabannya Devin Devin Irwanto Ditulis ya Oke Kenapa Miss bisa Menimbulkan Penyakit diare Dan dengarkan Darren Feroz Philbert Kenzie Sambil tulis ya Philbert Ini jawabannya Oke Jadi Kalau tangan kamu Kotor Kamu nggak cuci tangan Itu kuman-kumannya Kan ditelapak tangan Kuman itu jahat Jadi Kamu itu Ambil makanan Menggunakan tangan Terus Makanannya itu Kamu kunyah di mulut Akhirnya kan Kumannya kan masuk ke mulut Tuh Udah Secara otomatis Kamu akan menelan makanan Sampai ke dalam Dalam perut Jadi kuman itu Posisinya ada di perut kamu Nah Bisa saja Si kuman itu Bisa merusak Usus kita Akhirnya apa Kita sakit perut Sakit perut Bawaannya mau nangis terus Mau kamar mandi Kenapa Ada bakteri Di dalam Usus kamu Bakteri itu jahat Bakteri itu kuman Ya Jadi kuman itu bisa masuk ke dalam perut Udah Dia sangat happy sekali Bisa berhasil masuk ke usus kamu Dan Biasakanlah cuci tangan Kenapa Kuman itu kan bawa penyakit Otomatis kalau kita tidak mencuci tangan Yang ada adalah penyakit diare Nah Jadi kalau enggak sembuh-sembuh penyakit diare ini Kita akan masuk ke rumah Rumah sakit Mau di rumah sakit enggak Gara-gara lupa Bersihin tangan Tidak mau kan Jadi harus bersih Bersih sesuai dengan topik kita Pelajaran IPAK Cara merawat tubuh Cara membersihkan tubuh Dari sekarang ini sudah belajar Kita sudah bisa ajarin ya Cara mencuci tangan yang benar Seperti ini Jangan lupa menggunakan tabun ya Nah jadi kamu tulis ini pembahasannya Oke Terus Yang soal kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua itu apa Miss? Dengarkan dulu ya Ini sudah ditulis? Sudah dong Miss? Iya ya Sudah ya Oke nomor dua itu Pertanyaannya apa ya Everest Regentang Tunggu ya Miss bacain dulu ya Ngelihat pertanyaannya Apa yang terjadi Jika tubuhmu Tidak dibersihkan? Apa yang terjadi Jika tubuhmu Tidak dibersihkan? Kira-kira apa ya Yang terjadi Miss? Nah lihat jawabannya adalah Badan kita Akan menjadi Bau Bukan harum Miss Tidak Badan kita Akan menjadi Bau Nah ini jawabannya Kamu tulis aja Di bawah Di bawah gambar ini Di bawah sini Kan cukup ya Ini kan pertanyaannya Nomor dua kan Nah boleh kamu tulis Di samping-sampingnya ini Karena jawabannya Tidak terlalu panjang Jadi Miss rasa cukup Oke Jawaban nomor dua Sebelah sini aja ya Mengerti ya Ini jawabannya ya Edward Valerio Apa yang terjadi Jika tubuhmu Tidak dibersihkan? Badan akan menjadi Bau Kenapa Miss? Kenapa? Kenapa Padahal kita menjadi Bau? Sudah Otomatis Pasti menjadi Bau Ceril Edward Valerio Wiseli Karena kamu Tidak mandi Kamu tidak Bersih-bersih Sebentar ya Wiseli Yohanes Wiseli Yohanes Wiseli Sudah menulis Pembahasannya Wiseli Sudah atau belum? Belum Ditulis Pembahasannya Di bawah ya Tulis ya Ambil Pinsil Tidak boleh Tidak boleh Tidak nulis Menulis Miss sudah Kasih pembahasan Wajib Ditulis Tidak boleh Bengong-bengong Harus fokus Oke Miss jelasin lagi ya Jadi Felicia Fang Kalau misalnya Kita tidak mandi itu Yang ada Datang lah Kuman tadi Tubuh kita Datang penyakitnya Kita menjadi Gampang sakit Kenapa? Jarang mandi Jarang bersih-bersih Jadi kalau orang yang Suka bersih-bersih Tubuhnya itu Adalah anak yang sehat Felicia Oke Felicia Oke Rebecca Jadi Haruslah bersih-bersih Supaya tubuhmu Wangi Kalau tidak bersih-bersih Beginilah akibatnya Badan akan menjadi Bau Ya Dan kamu tidak harum Kira-kira Sudah mengerti Aita Sudah Sudah menulis Iya Ini anaknya rajin ya Aita ini ya Menulis Chance Felica sudah selesai Menulisnya Sudah Sudah paham Kira-kira Sudah paham Sudah Oke mudah ya Devin Irwanto Ini kemana ya siswanya Kenapa menghilang Ini Devin Fah dan huang Fah dan huang Sudah Nomor satunya sudah Nomor dua juga sudah Jangan salah jawab ya Ini nomor Ini nomor satu Ini nomor Dua Kita lanjut Kita lanjut Di halaman Selanjutnya Halaman 15 Nah ini halaman 15 Buka dulu halaman 15 yuk Halaman 15 Ada yang belum selesai? Anda belum selesai Biar bisa ulangin Halaman 15 Nomor dua ya Coba tulis dulu Mis kasih waktu Sudah Sudah tulis Nomor dua Nah ya Sekarang Halaman 15 Halaman 15 Oke Nah sekarang topiknya adalah Tubuhku istimewa Tubuhku istimewa Ada yang belum nulis ya Ini si Jonathan Jaya Ini kemana siswanya ya Jonathan Jaya Jonathan Jaya Siswanya kemana ini? Tidak kelihatan Apakah sudah selesai menulis? Sekarang kita lanjut Tubuhku istimewa Jadi nanti Semua siswa Wajib melihat rekod Atau rekaman Karena gak semua siswa Selesai menulis Benar ya Yang belum selesai menulis Atau masih gak lengkap Jawabannya Nanti kamu boleh lihat rekamannya Mis mau lanjut ini Tubuhku istimewa Oke Topiknya Tubuhku istimewa Coba dilihat dulu bukunya Oke Dilihat dulu Oke Mis baca ya Mis baca Aku selalu merawat Aku selalu merawat dan menjaga tubuhku Aku selalu merawat dan menjaga tubuhku Oke ini halaman 15 Kita sudah sampai ke halaman 15 Nanti bagi siswa yang belum selesai di halaman sebelumnya Halaman 14 Halaman 13 Nanti Lihat rekod rekaman hari ini ya Yang tidak lengkap menulis Dilengkapi Oke Feral Mis lanjut ya Aku selalu merawat dan menjaga tubuhku Semua bagian tubuhku harus dijaga Semua bagian tubuhku harus dijaga Bagian tubuhku yang tertutup pakaian Bagian tubuhku yang tertutup pakaian Tidak boleh dilihat orang lain Nah ingat ya Dengar ya Bagian tubuhku yang tertutup pakaian Tidak boleh dilihat orang lain Feral kelas 1D ini Mau belajar memperhatikan mis Atau memperhatikan bagian sebelah sisinya Kamu dengeri saya Atau dengeri yang sebelah sisi kamu Sekarang kamu lagi belajar ini kan Kalau lagi belajar Diperhatikan misnya Kalau tidak mau belajar pun tidak apa-apa Biar mis keluarkan Pilih mana Belajar atau mau berbicara dengan yang di samping Atau melihat sisi kiri, sisi kanan Feral 1D Diperhatikan dulu misnya ya Mis kelihatan dari sini loh Diperhatikan dulu Dilihat dulu ya Jadi anak yang pintar ya Feral Anak yang baik ya Feral Mis ulang Bagian tubuhku yang tertutup pakaian Tidak boleh dilihat orang lain Kenapa? Nah karena tubuh kita istimewa Jadi kita harus merawat dan menjaga tubuh kita semua Nah yang mana mis gambarnya bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain? Mau tahu gambarnya? Nih lihat Ini ada gambar Sama yang dengan di buku kamu Ini ada gambar Jadi mis jelaskan Yang ada lingkar-lingkar warna merah Everest Wah Everest semangat banget ini Nah ini rajin loh teman-temannya ini Dilihat ya Seperti Ferris Regan ini Dia serius sekali ini belajarnya Nah ini dia bagian tubuh Yang diberi lingkaran Nah lingkaran warna merah ya Gisel Feral Everest Yang tidak boleh disentuh sama orang lain loh Tidak boleh ya Karena lihat judulnya Tubuh kita istimewa Jadi kita semua harus merawat dan menjaga tubuh kita Artinya apa? Tubuh yang ditutup pakaian itu tidak boleh Berarti yang lingkar warna merah ini adalah bagian wajah kita Kemudian yang bagian badan kita ini bagian dada kita Kemudian di bawah Ini di antara kaki ya Tidak boleh ini Tidak boleh disentuh oleh orang lain Wajah, dada, dan bagian bawah kaki Oke nah ini bagian depan Kalau yang bagian belakang juga tidak boleh disentuh orang lain ya Tidak boleh Ini bagian bawah kaki Benar bagian kaki bawah kaki Bagian kaki lah Bagian bawah perut Bagian bawah perut Ini bagian bawah pinggang Oke Wajah, dada, bagian bawah perut Ini sudah bagian kaki sih Tapi ini posisinya bagian bawah perut Wajah, dada, bagian bawah perut Nah ini yang untuk bagian Bagian tubuh belakang Di bawah pinggang Bawah pinggang ini tidak boleh disentuh oleh orang lain Ya, jadi ini wajib ditutup sama pakaian kita Ya, tidak boleh disentuh Tidak boleh dilihat Dan kita juga harus menjaganya Kira-kira sudah paham? Mis-mis teman saya ada yang sentuh tangan saya Nah, ada pertanyaan seperti itu Kalau sentuh tangan Bagaimana ya? Mungkin mau Mau pegang atau bagaimana Sentuh boleh Tapi tidak boleh terlalu lama-lama ya Mis-mis kawan saya sentuh rambut saya Nah, mungkin rambut kamu bagus Mungkin hanya sebentar disentuh Ya, tapi kalau bisa Ditegur saja sama temannya Jangan sentuh ya Ya, seperti itu ya Boleh sih ditegur Atau temannya kepingin mau pegang rambut kamu Atau temannya mau Kepingin pegang pita kamu di bagian rambut Ini kan bagian wajah ya Pasti kan rambut kita kan disentuh Atau pita kita disentuh sama teman kita Mis, disentuh pitanya Mis, hanya kita kan tidak apa-apa Kan sebentar saja Mis, tangan saya disentuh Karena teman saya mau sentuh gelang saya Gelang saya cantik Nah, mungkin temannya mau melihat gelangnya saja Tapi kalau masih hal-hal yang wajar Tidak apa-apa Kecuali memang tidak boleh sama sekali Atau dilarang Sudah paham? Sudah paham? Oke Nah, biasanya kalau teman-temannya mau pegang Sesuatu benda yang ada di tubuh kita Misalnya gelang, banduh Biasanya kan minta izin dulu Tuh, benar tidak? Genevi, Giselle, Ferel Nah, biasanya saya izin Misalnya gini Felicia, boleh nggak saya Pegang gelangnya? Saya ingin melihat Boleh, boleh, boleh Nah, Felicia sudah mengizinkan Boleh dicilahkanlah melihatnya Oke Tapi kalau tiba-tiba langsung lihat Nah, ya kamu tebur saja Baik-baik Kira-kira sudah paham? Atau gini Atau misalnya si Ferel punya topi Ferel menggunakan topi warna merah Nah, tiba-tiba teman kamu ingin Mau pinjam itu topi Nah, temannya kan izin dulu Ferel, boleh nggak saya pinjam topinya sedentar? Topinya bagus Nah, kata si Ferel Boleh Ferel sudah mengizinkan Kecuali tiba-tiba langsung dipegang topi Ferel Pasti Ferel pun kaget Kenapa dipegang? Nah, karena dia bagian-bagian kepala Ini bagian wajah Ingat ya Lingkaran warna merah ini adalah lingkaran yang nggak boleh disentuh sama orang lain Bagian wajah Bagian dada Kemudian bagian bawah perut Ya, bawah perut Ini sudah bagian kaki Ini bagian depan Tapi kalau bagian belakang Gitel Genesi Bagian bawah pinggang Nih Bawah pinggang Sudah bagian kaki juga sih Ya, bagian bawah pinggang kamu Kira-kira sudah mengerti sampai sini Oke Mis, lanjut Oh, ini gambarnya yang besar Mis, ulang ya Bagian wajah Bagian dada Bawah perut Ini bagian belakang ini di bawah pinggang Nggak boleh apa ini namanya Namanya nggak boleh apa Kalau mis, lingkar-lingkar warna merah ini Tidak boleh disentuh oleh orang lain Kita lanjut halaman 16 Oke Baca Akan tetapi Ada saat di mana orang lain Boleh menyentuh tubuh kita Nah, ini boleh Tapi harus minta izin dulu Sama kita Udah Misalnya Ketika aku sakit Aku memeriksa kesehatanku ke dokter Udah Nah, dokter itu kan pasti periksa tubuh kita Tapi dokter kan minta izin dulu sama kita Misalnya gini Contoh ya Genevi Dokter boleh Boleh periksa nggak? Dokter mau periksa dulu kesehatannya Genevi jawab Boleh dokter Nah, begitu Nah, begitu Nah, orang tuaku Mana maniku Dokter akan meriksa tubuhku Sebelum meriksa tubuhku Dokter meminta izin dahulu Kepadaku Jadi dokternya itu minta izin dulu Kan mau sentuh bagian tubuh kita Misalnya dia mau Apa ya Mengecek kesehatan Misalnya Nah, nggak langsung-langsung dipegang Kan langsung minta izin dulu Permisi Genevi Permisi Charlie Dokter mau periksa dulu Boleh kah? Boleh Seperti itu Jadi segala sesuatunya harus minta izin Oke Lanjut Kira-kira gambarnya seperti ini Ini siswa Ini misandaikan ada Siapa ya Siswanya itu Charlene aja deh Charlene Aurelia Sedang sakit Jadi Si Charlene ini sedang mau periksa kesehatannya Ini mamanya dan ini dokter Aku meriksa kesehatanku ke dokter Dengan didampingi Orang tua Oke Nah Ini saja sedikit lagi Ibu berpesan agar aku selalu waspada Ibu berpesan agar aku selalu waspada Waspada ini hati-hati maksudnya ya Berhati-hati Waspada artinya selalu berhati-hati Waspada artinya selalu berhati-hati Dan selalu menjaga keselamatan diri Dan selalu menjaga keselamatan diri Aku harus berani berkata Tidak Jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku Aku harus berani berkata Tidak Ya tidak Jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku Jika ada yang ingin menyakitiku Aku akan berlari ke tempat ramai Lalu berteriak minta tolong Nah ini seperti ini Kalau ada apa-apa ya Oke Miss mau pilih Everest Seri Gentang Everest Everest Oke Silahkan baca Everest Yuk Ibu berpesan Ibu berpesan Ya Sabar Ibu baca Terima kasih.